Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sahabat perempuan Jumpa lagi di channel SP Kali ini SP mau share ya Pengalaman nyata ya Dari Mertua saja Yang gak jadi operasi Gara-gara apa Sebelumnya tolong terus dukung channel ini Dengan cara like, subscribe, share Comment video ini Jangan lupa tekan tombol loncengnya Untuk update video terbaru Nah teman-teman kali ini Aku mau share ya Pengalaman mertua aku Yang terkena ambeyan Yang sangat parah Tadinya mau dioperasi Karena buat duduk juga gak bisa Jadi tengkolap aja Itunya badan Jadi sakingku Ada tonjolan yang keluar Yang besar ya Katanya sebesar inilah Kurang lebih Jadi Dia itu gak sanggup untuk duduk Biasanya rebahan saja Untuk soal pun Dia itu rebahan Nah udah mau siap-siap operasi Tapi sebelum operasi Pengennya Mertua saya itu Dengan cara alami Nah Melakukanlah cara alami Nah yang pertama adalah Resepnya Meminum daun Ungu ya Atau daun hanelem Teman-teman Teman-teman Tau gak Daun hanelem Nah nanti Saya Klikkan ya Video dari daun hanelem ini Nah ini Pohon dari daun ungu Ya teman-teman Saya tanam Di pekarangan rumah Kebetulan panas ya Jadi Ini Agak sedikit Terlalu Nah teman-teman Itulah daun hanelem Atau daun ungu Nah itu Sekitar 10 atau 5 lembar Daun hanelem itu Direbus ya Sampai Menjadi 2 Gelas air Ya minum Bisa 2 Kali sehari Atau 3 kali Sehari ya Teman-teman Satu gelas itu Bisa Istilahnya Meninginkan Badan Perut Nah Kemudian Untuk Menghilangkan Dari benjolan Itu sendiri Ya teman-teman Nah Mertua saya Pakai Salep Gucci pusaka ini Salep Herbal ya Nah ini Katanya Salep Multiguna Ya Yang hasilnya Ini Bisa Mengatasi Luka bakar Kutu air Pecah-pecah Kuit kasar Di tangan Kaki bibit Sariawan Akibat Sangatan matahari Luka infeksi Centangan kuku Bisa Mengatasi Wasil Setelah Buang air Bisa Mempercepat Masaknya Jerawat Nah ini Oleh Adi Ipar Saya juga Dipakai Untuk Krim malam Ya Karena Dia itu kan Banyak Beruntusan Nah Dengan Salep Ini Ini Bisa Dijadikan Alat Penghilang Beruntusan Ini Benar-benar Sudah terbukti Ya Adi Ipar Saya Pakai Nah Kemudian Untuk Mertua Saya Itu Pakai Juga Salep Ini Buat Wasirnya Nah Dioles-oleskan Sekitar Dua Sampai 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 Tiga Kali Sehari Alhamdulillah Wasirnya Mengempis Nah Tak lupa Juga Kan Kalau Wasir Ini Biasanya Diakibatkan Dari Konsumsi Makanan Kita Nah Untuk Agar Tidak Terlalu Berat Jadi Wasir Kelebihannya Nah Teman-teman Diusahakan Banyak Makanan Yang Berserat Buah-buahan Yang Berserat Jangan Terlalu Banyak Makan Pedas Bersantan Dan Goreng-gorengan Juga Itu Bisa Memecu Terjadinya Ambien Nah Teman-teman Itulah Tips Share Curhat Istilahnya Kisah Nyata Yang terbukti Ampuh Mengatasi Ambien Yang Sampai Mata Saya Tidak Jadi Operasi Karena Ambien Sudah Semuh Sudah Kempit Dan Sekarang Sudah Bisa Istilahnya Duduk Kembali Sudah Sudah Bisa Sehari-hari Lagi Tidak Keluar Tonjolan Yang Sangat Besar Itu Nah Semoga Apa Yang SP Sampaikan Bisa Bermanfaat Dan Menambah Pengetahuan Untuk Siapa-perempuan Oh Ya Untuk Daun Ungunya Ya Teman-teman Bisa Merebusnya Nah Untuk 5 Lembar Daun Ungu Itu Ditambahkan Dengan 3 Gelas Air Nah Itu Disisakan 1 Gelas Air Ya Teman-teman Nah Itulah Semoga Apa Yang SP Sampaikan Bisa Bermanfaat Terima Kasih Telah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat